selamat menikmati saya Mbak Sita dari Blok 2 Wattes dan teman saya Mbak Tasya dari Blok 2 Wattes dan pada pagi hari ini nanti adik-adik sekolah minggu online sama kita berdua ya adik-adik oke adik-adik biar lebih semangat lagi dan untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini mari kita angkat ujian lagunya Pembatas ya hari ini harinya Tuhan hari ini hari ini hari ya Tuhan hari ya Tuhan mari kita bersuka dia bersuka dia bersuka dia hari ini hari ya Tuhan mari kita bersuka dia hari ini hari ini hari ya Tuhan hari ini hari ini hari ini hari ini hari ya Tuhan hari ya Tuhan mari kita bersuka dia bersuka dia hari ini hari ya Tuhan mari kita bersuka dia hari ini hari ini hari ini hari ya Tuhan untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu dibimbing oleh Mbak Sita mari adik-adik duduk yang manis siapkan hati dan pikirannya mari kita berdoa saya hantarkan selamat pagi Bapak selamat pagi Yesus selamat pagi Rok Kudus terima kasih Bapak atas penyertaanmu pada pagi hari ini ya Bapak kami anak-anakmu sekolah minggu GKJCPR akan memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini ya Bapak berkati Bapak dari awal pertengahan hingga akhir nanti supaya kami dapat memuji memilihkan namamu dan dapat mendengarkan firmanmu dengan baik dan tak lupa kami berdoa berdoa untuk Mary yang akan membawakan firman ya Bapak kiranya aku berkati Bapak dan supaya firman yang dibawakan oleh Mary dapat menemukan iman kami Bapak terima kasih Bapak terima kasih Yesus dalam nama sebelum masuk ke dalam firman dan biar menambah semangat kita pada hari ini mari kita memujikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan tanganku kerja buat Tuhan mulutku puji namanya kakiku berjalan dari jiwa upahku besar di surga adik-adik sebelum kita membuka kitab suci kita berdoa dulu ya biar kita bisa lancar membaca firman Tuhan ayo kita siapkan bagaimana mana tangan mana tangan disini disini halo apa kabar baik-baik saja bertemu dilipat berdoa berdoa terima kasih Tuhan kami mengucap syukur karena engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah kami engkau telah hadir di tengah-tengah anak-anakmu untuk bersekolah minggu walaupun kami tidak harus bertatap muka ya Tuhan kami akan belajar membuka firmanmu kami akan belajar mengerti tentang firmanmu kiranya Tuhan menurunkan roh kudusmu atas kami dan adik-adik kami semua biarlah firmanmu tertanam dalam hati kami masing-masing ampunilah ya Tuhan bila di dalam doa kami terselip dosa dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur terima kasih Tuhan amin salam adik-adik apa kabar yang di sekolah minggu watas yang di sekolah minggu nyabukidul yang di sekolah minggu klepu kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online ya kita tidak boleh terlena kita tidak boleh enak-enakan kita juga harus sekolah minggu lagi tapi kita lewat online adik-adik di masa pandemi ini kita harus lebih ketat menjaga kesehatan contohnya apa ya memakai masker ya rajin mencuci tangan di air yang mengalir ya menjaga kesehatan mandi siapa yang tidak suka mandi oh semua suka mandi marilah kita akan mendengarkan firman Tuhan ayo kita membuka alkitab kita kita akan membuka alkitab kita buka efesus tau kan adik-adik efesus perjanjian lama apa baru ayo oh ya perjanjian baru kita buka perjanjian baru kita buka perjanjian baru efeso 1 efeso 1 ayat 3 sampai 14 kita baca bersama-sama ya yuk kita buka efeso 1 ayat 3 sampai 14 yuk kita simak bersama-sama kekayaan orang-orang yang terpilih terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercaca dihadapannya dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihnya sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimatraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya ya adik-adik demikianlah tadi firman Tuhan diambil dari Efesos 1 ayat 3 sampai 14 dengan firman ini temanya mari berkarya bagi Allah adik-adik apa artinya mari berkarya adik-adik berkarya tidak bagi Allah oh ya berkarya bagi Allah kalau adik-adik apa saja ya rajin sekolah minggu itu juga berkarya bagi Allah terus tidak ngeyel pada orang tua ya itu juga berkarya mencintai teman-temannya mencintai bapak ibu guru mencintai saudara-saudara kita sekarang ada cerita ada cerita namanya siapa mbak tasya kalau dipanggil orang tuanya adik-adik ngeyel enggak mbak tasya bantu mama terus bilang apa ya mah sebentar lagi karena baru apa asik main hp boleh enggak ditaruh dulu hp hp-nya bantu mama kalau dipanggil mbak tasya ya mah hp-nya ditaruh dulu baru bilang itu juga berkarya bagi Allah Allah sangat sayang pada kita Allah telah menjanjikan kita surga bagi kita termasuk juga kepada adik-adik Allah cinta kepada adik-adik Allah cinta kepada orang tua kita contohnya apa orang tua cinta kepada adik-adik ya diberi mainan diberi hadiah oh ya diberi sepatu karena orang tua kita cinta kepada adik-adik seperti juga Allah Allah cinta kepada semua Allah cinta kepada orang tua kita termasuk kepada adik-adik terus balasan apa kalau Allah sudah cinta kepada adik-adik iya tadi rajin sekolah minggu tidak ngeyel ya bermain dengan teman-temannya tidak berebutan oh ya tidak Allah Allah pinter itu tanda kasih Allah kepada kita kasih Allah kepada orang tua kita orang tua kita kepada adik-adik Allah sangat cinta kepada manusia semua Allah sangat cinta kepada orang tua kita makanya adik-adik kalau dipanggil orang tua kita harus perhatian murah 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 ada ya yang tidak murah oh tidak ada semua murah kalau pagi minggu pagi yang kemarin sebelum pandemi dibangunan ayo bangun kalau hari minggu kita harus apa bangun pagi sekolah minggu oh ya kadang ada yang bilang sebentar ma sebentar bu tapi terus mandi sekolah minggu itu tandanya adik-adik juga cinta kepada orang tua karena Allah juga cinta kepada orang tua orang tua cinta kepada adik-adik ya kan ya tadi juga diceritakan kalau Allah cinta kepada Rasul Paulus yang di Efesos tadi cerita nanti diulangi lagi ya tadi diambil dari mana Efesos 1 ayat 3 sampai 14 pinter diulangi lagi ya demikianlah adik-adik bukti cinta Allah kepada kita bukti cinta Allah kepada orang tua kita kepada bapak ibu guru kita oh kepada teman-teman kita juga kita harus saling mencintai tidak boleh ngeyel tidak boleh berebutan tidak boleh berantem apalagi di masa pandemi ini kita harus tetap tinggal di rumah tidak boleh dolan sembarangan kemana dolan tidak jauh-jauh karena sudah dipesenta sama orang tua ayo tidak boleh dolan jauh-jauh karena apa kita saling menjaga takut karena ada oh ya virus corona karena ada virus kita harus rajin pakai masker rajin mencuci tangan menjaga kebersihan ya demikianlah adik-adik sekolah minggu pada hari ini ya kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu minggu depan melalui sekolah minggu online ya terima kasih adik-adik sekolah minggu atas halo ya sekolah minggu kelepuk ya sekolah minggu jabuk gitu semua sehat-sehat kan rajin menjaga kesehatan terima kasih adik-adik sampai jumpa lagi shalom oke adik-adik adik-adik bagaimana firmanya tadi luar biasa bukan oke adik-adik kita lanjut kita mau persembahan untuk mengiringi beridarnya persembahan mari kita pujikan lagu Bilato Pankras Bila Pankras melanda hidupku Bila putus asa dan lebih lesu berkat Tuhan satu-satu hitunglah kau miscaya taguh oleh kasihnya berkat Tuhan mari hitunglah kau kan taguh oleh kasihnya berkat Tuhan mari hitunglah kau miscaya taguh oleh kasihnya berkat Tuhan mari hitunglah kau kan taguh oleh kasihnya berkat Tuhan mari hitunglah kau miscaya taguh oleh kasihnya oke adik-adik sekolah minggu pada hari ini sudah selesai untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu doa persembahan dan doa penutup dipimpin oleh Mbak Sita mari adik-adik duduklah manis cabang hati dan pikiran mari kita berdoa selamat siang Bapak selamat siang Yesus selamat siang Rauhudus terima kasih Bapak kau telah memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini ya Bapak ya Bapak pada pagi hari ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Bapak kiranya kau berkati Bapak supaya persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini dapat memperluas kerajaanmu ya Bapak ya Bapak terima kasih juga kau telah memberkati sekolah minggu pada hari ini dan kiranya kau berkati Bapak firman yang dapat kami terima pada hari ini dapat penuhkan iman kami ya Bapak dan jika pada pagi hari ini kami ada kegiatan yang lain kiranya kau berkati kegiatan kami Bapak sertai kami Bapak lindungi kami dan beri kesehatan selalu kepada kami ya Bapak terima kasih Bapak terima kasih Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur haliluyah amin oke adik-adik sekolah minggu pada hari ini sudah selesai tetap jaga kesehatan selalu pakai masker makan yang banyak dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan yang percih ya adik-adik sampai jumpa minggu depan see you terima kasih Yesus selalu